Intro Memilukan Anak kembar di Buleleng ini Ditinggal kedua orang tuanya Ayah meninggal Ibu Minggat Kisah menyedihkan dan miris terjadi di Buleleng Bali Dua orang bayi kembar Ditinggal oleh orang tuanya Ayahnya meninggal Karena ulah pati Sementara ibunya Pergi tanpa kabar Kondisi ini dibagikan Oleh akun Instagram At Ari Ulangun Hal ini pun Menjadi viral di media sosial Ia menuliskan Dua bayi kembar yang manis ini Memanggil kita Bapaknya meninggal Delapan hari lalu Dengan cara gantung diri Ibunya meninggalkan rumah Dengan pilihan Dan alasan yang gak perlu kita sebutkan Entah apapun yang diperbuat Kedua orang tuanya Kita abaikan dulu Dan berfokus kepada dua bayi kembar Yang saat ini dirawat oleh neneknya Salah satu bayi mengalami gangguan paru Yang memerlukan biaya rutin Selain itu Ada pun yang dibutuhkan Untuk kesehatan dan perkembangan Kedua bayi manis ini Adalah 1. Biaya rutin pengobatan paru-paru Sebesar 500 ribu rupiah Untuk sekali berobat 2. Susu SGM BBLR 400 miligram Per hari 3. Selimut hangat 4. Pakaian bayi Gimana kalau kita kumpulin Apapun yang bisa kita bantu Buat adik manis ini Bagi yang mau bantu susu Atau bantuan berupa benda Bisa langsung dibawa Ke alamat rumahnya Di desa Tegalinggah Singaraja Dari desa Tukadmunggo Masuk ke selatan Sampai ketemu SD Atau Kalau mau titip Kami siap antarkan titipan Sampai tujuan Berbagi itu Tak selalu berupa materi Mari berbagi harapan Agar adik-adik ini Punya masa depan Bagi yang ingin membantu Bisa tanya-tanya ke saya Ari Ulangun 085-942-890-333 Dan jikapun belum bisa membantu Cukup bantu share Dan doakan Ada jalan berobat Untuk adik yang sedang sakit Kedua bayi kembar ini Berasal dari Banjar Dinas Lebah Pupuan Desa Tegalinggah Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng, Bali Dua bayi berjenis Berjenis kelamin laki-laki itu Kini dirawat oleh neneknya Yang bernama Luh Yasmini Serta Buyutnya Yang bernama Ketut Kerti Dilansir dari media Tribun Bali Luh Yasmini menuturkan Bayi tersebut merupakan buah hati Dari anak pertamanya Yang bernama Gede ES 28 tahun Bersama istrinya Yang satu lagi 2,4 kg Tiga hari setelah dilahirkan Kedua bayi itu Langsung diserahkan Oleh Luh MSD Kepada Luh Yasmini Sang ibu Memutuskan untuk pulang Ke rumah bajangnya Atau ke rumah orang tuanya Yang terletak Di kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Hal ini Karena ia Memiliki permasalahan Di dalam rumah tangganya MSD pulang Ke rumah bajang Dengan mengajak Anak pertama Dan juga Anak keduanya Sementara itu Anaknya yang kembar ini Diminta Neneknya Untuk merawatnya Karena Ia merupakan Cucunya sendiri Sehingga Luh Yasmini Yang merupakan neneknya Menerimanya Dan mau merawatnya Luh Yasmini pun Mengatakan Bahwa rumah tangga Anaknya bersama Sang istri Memang sudah retak Sejak beberapa Bulan lalu Hingga pada November 2021 Keduanya memutuskan Untuk pisah ranjang Cobaan pun datang Dan terus bertubi-tubi Dirasakan oleh Luh Yasmini Hingga pada Kamis 3 Februari 2022 Siang Ia mendapatkan Kabar yang mengejutkan Jika anaknya S Yang merupakan Ayah dari Kedua bayi kembar itu Telah meninggal dunia S ditemukan Meninggal di rumah Kontrakannya Yang terletak Di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Kalibuk-Buk Kecamatan Buleleng Bali Dengan cara Gantung diri Menggunakan Menggunakan kain Berwarna biru Hal ini pun Sungguh miris Dan memilukan Karena S meninggalkan Anak-anak Atau bayi Yang masih kecil Dan butuh Perawatan Apalagi Merupakan Bayi kembar Luh Yasmini Mengaku Tidak tahu Mengapa Anaknya Bisa senekat itu Mengakhiri Hidupnya Dengan cara Ulah pati Dan Dirinya pun Mengaku Tak diberi kabar Atau Tak ada wasiat Yang ditinggalkan Oleh sang anak S Selanjutnya Jenasah dari S Sudah diupacarai Dengan jalan Meking Sandring Gini Pada Sabtu 5 Februari Tahun 2022 Lalu Ia mengaku Sang anak GDS Sebelumnya Sempat bekerja Sebagai tenaga Terapis Di Iraq Namun Ia pun pulang Dua tahun lalu Karena Kondisi COVID-19 Rencananya GDS Mau berangkat lagi Ke Jepang Bersama istrinya Bahkan Sudah membayar Sekitar 60 juta rupiah Namun Karena Istrinya Hamil Dan memiliki Bayi kembar Mereka pun Batal Untuk ke Jepang Dengan Keadaan ini Kini Luh Yasmini pun Berharap Ada uluran tangan Para donatur Untuk membantu Membiayai perawatan Dan kebutuhan Sehari-hari Untuk kedua Bayi tersebut Yang saat ini Masih lucu-lucunya Apalagi Salah satu Dari bayi itu Mengalami gangguan Pada paru-parunya Jika ada Semeton Yang terketuk Bisa langsung Memberikan bantuan Ke lokasi Yakni Di Banjar Dinas Lebah Pupuan Desa Tegalingah Kecamatan Sukusade Kabupaten Buleleng Bali Mari kita berdoa Semoga Kedua bayi kembar tersebut Selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwaso Dan Kelak Menjadi anak yang berbakti Dan juga berguna Di masyarakat Selalu di masyarakat Kedua bayi kembar tersebut Dari bayi kembar tersebut Sampai jumpa di masyarakat Sampai jumpa di masyarakat Terima kasih.